teman-teman yang akan kita gunakan membuat desain sertifikat seperti ini silahkan nanti saya download untuk bahan-bahannya langsung pada tutorialnya langkah pertama kita buat dulu dengan mode 4 cm dengan mode landscape setelah itu teman-teman silahkan kita buat dulu atau ambil dulu ya untuk palet warnanya seperti ini setelah itu ini sudah ada ini yang kita gunakan sekarang kita buat rectangle tool sebesar empat Oke kita kunci dulu setelah itu silahkan gunakan garis menggunakan sip ya seperti itu jadi bentuknya lurus ya di bentuk segitiga sama sisi Oke seperti ini kalau sudah kita gunakan divide setelah di divide langsung disini kita kita duplikatnya dengan menekan alt kita tarik ke tengah seperti ini supaya lebih pas kita gunakan disini adbot ya tetrape dulu gunakan vertikal jadi seperti ini rata kiri rata atas Oke yang ini kita grup seperti itu kalau kita reflect kembali horizontal seperti ini kita tinggal turunkan ke bawah Oke kalau sudah sekarang tinggal kita rapihkan saja ya saya ini duplikat dibuat menjadi dua seperti ini sedangkan yang ini kita satukan saja ya kita percepat sedikit Iya jadi bentuknya seperti ini Oke yang ini kita beri warna biru kita duplikat beri warna biru agak biru lagi ya ini kita beri warna biru juga sama setelah itu kita duplikat birunya ngambil yang biru agak pekat ya sekarang tinggal buat garis ya ketebalannya kita tambahkan sekitar 2pt saja setelah itu kita duplikat pilih keduanya masuk objek lalu masuk blend sehingga kita menjadi beberapa bentuk spesifik step kita masukkan 5 preview sepertinya kurang banyak masukkan 10 seperti ini Oke setelah itu kita masuk dulu di objek expand ya kita pisahkan dulu sekarang sudah mulai berpisah kita expand kembali supaya menjadi file ya kita ungroup setelah itu setelah di ungroup teman-teman ini sudah kita berpisah semua kita seleksi dengan segitiga yang sudah dibuat seperti ini ini masih terbawa segitiga ini saja ya setelah itu pilih divide klik kanan ungroup dan buang dari ke segi panjang yang di luar kotak yang ini pilih dengan magic wand yang warna hitam saja kita hilangkan untuk outline-an jen seperti ini untuk mendapatkan file ini silahkan anda ketik di browser gg.gg garis miring sertifikat 401 gg.gg garis miring sertifikat 401 tinggal di enter dan nanti masuk ke Google Drive silahkan di download semua bahan-bahan dan file-nya mudah-mudahan kita lanjutkan pada tutorialnya oke dua sudah beres selanjutnya yang sebelah kiri kita bereskan yang ini kita beri warna merah ya setelah diberi warna merah hilangkan outline-nya sekarang tinggal kita tambahkan pareasinya tinggal di drag yang dulu ya di copy paste menggunakan Ctrl C Ctrl F ya naikkan ke atas yang ini kita beri dulu warna orange Oke seperti ini setelah itu kita paskan dulu setelah pas teman-teman tinggal kita duplikat lalu kita ubah menjadi warna biru dan turunkan untuk warna hitamnya jadi air warna maksud merah maksud saya merah tua oke setelah itu kita sudah punya seperti ini sekarang tinggal ditambahkan saja beberapa segitiga ya caranya ini sama tinggal kita kita di tarik saja seperti ini jadi terlihat agak ada bayangan ya oke kita duplikat dengan tombol lalu kita pilih disini kita akan buat trapezium ya jajar genjang usah ya kita akan buat jajar genjang tapi dengan kemiringan yang sama nah yang ini duplikat dulu kita seleksi semua garis dengan segitiga lalu kita divide buang area yang tidak diperlukan ini juga buang seperti ini sehingga kita pun jajar genjang dengan kemiringan yang sama dengan segitiga kita beri warna biru oke seperti itu sekarang tinggal kita di duplikat saja berikan warna pink pink tua ya oke yang ini juga kita duplikat tinggal di duplikat saja tinggal di rapihkan saja ini dibuat dengan bentuk yang sama ya jadi teman-teman sepertinya tidak usah ribet tentang membuat desain ini karena pada desainnya menggunakan segitiga untuk videonya saya percepat supaya waktunya tidak terlalu terkuras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini ada sedikit yang berbeda untuk garisnya kita masuk stroke lalu kita masuk desk ya supaya dalam bentuk titik-titik ya atau dalam bentuk garis yang terputus ini kita masukkan dua PT saja seperti ini nah ini juga kita masukkan dua PT saja jadi bentuknya atau satu PT boleh ini juga satu PT oke ini tinggal kita di duplikat saja seperti biasa tinggal teman-teman di kreasikan di duplikat saja supaya tidak terlihat kosong ataupun monoton di duplikat saja di duplik selamat menikmati 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 namanya nama saya sendiri di sini saya menggunakan pon sertifikat beker ya nanti tinggal di download di durasi ketiga menit ya tinggal di download di durasi ketiga menit untuk bahan-bahan semuanya selanjutnya kita masukkan paragraf ini deskripsi dari sebuah sertifikat yang kita buat tinggal kita rapihkan jenis ponnya menggunakan kalibri reguler dengan jumlah besar 12 dan untuk spasinya kita buat nol saja kita duplikat di sini kita buat menjadi dua paragraf Oke kalau sudah tinggal kita duplikat yang dari atas kita ganti menjadi tanda tangan ya teman-teman bisa diganti menjadi di tanda tangan Oke kita buat garis dan terakhir sekarang tinggal kita masukkan logo dan tanda tangan tinggal ditarik saja semua bahan sudah tersedia nanti lihat di link download ke tiga menit ya Oke inilah membuat ke sertifikat yang sederhana menggunakan Adobe Illustrator terima kasih sudah menonton mudah-mudahan dan bermanfaat salam rumah tutorial ya